diantaranya mengoptimalkan skema kerjasama perdagangan antara daerah dalam memenuhi pasokan barang kebutuhan pokok dan memberikan bantuan biaya distribusi jika diperlukan. Membantu program pemerintah seperti SPHP Beras dan DMU Minyak Goreng, meningkatkan pembantuan ketersediaan harga dan pengawas pelaku usaha barang kebutuhan pokok, mengkomunikasikan kecukupan pasokan barang kebutuhan pokok secara masyid kepada masyarakat. Untuk pelaku usaha Kementerian Perdagangan mengimbang agar mempersiapkan penambahan pasokan dan stok, guna mengaktifasi peningkatan permintaan, mengambil keuntungan secara wajar, dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan, memenuhi kewajiban dewa bagi asosisi dan produsen minyak goreng. Pemerintah senantiasa berkembang untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan di tingkat yang wajar, sehingga masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang, usuk pada bulan puasa dan hidup di tahun ini. Pak Biminan dan anggota DPR yang terhormat, secara ringkas kenaikan harga telur, harga ayam, dan beras, akibat El Nino musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser. Jadi harusnya kita Januari, Februari sudah panen raya, ini panen rayanya mundur kira-kira, sekarang sudah tapi belum panen raya, kemungkinan April dan Mei. Jadi panen raya-nya April, Pak. Nah, akibat musim tanam yang bergeser itu, maka beras lokal ya kurang, Pak. Oh, enggak tanam, Pak. Karena musim panas. Kalau tanam sedikit, yang punya bendungan saja, irigasi yang kuat saja. Jadi musimnya tanamnya bergeser, panennya bergeser. Tidak hanya kita, ini seluruh dunia. Nah, akibatnya, pemerintah itu melakukan langkah-langkah cepat, kita impor beras besar, Pak. Tahun lalu 3,6. Ijinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak. Tahun ini kita sudah sepaketnya juga hampir 3 juta. Gitu. Oleh karena itu, pasar dibanjiri oleh bulong beras SPHP dan beras medium. Ini harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya 11 ribu lebih kurang ya, Pak. Kurang sedikit per kilo. Ada terus, Pak. Beras medium harganya 14 ribu. Jagung karena produksinya mundur, tanamnya mundur, panennya mundur, kemarin sampai 8 ribu, Pak, harganya. Gitu. Memang kita harapkan publik, masyarakat bisa bergeser. Membeli beras SPHP dan membeli beras medium bulok. Tapi biasa, ibu-ibu kan enggak mau, Pak. Rasanya beda, Pak. Kecuali sudah terpaksa sekali. Gitu. Bu, kan ada beras bulok, enak berasnya bagus. Wah beda, Pak. Rasanya lain. Kami tetap rojo lele atau begitu. Nah, yang dibeli beras lokal, berasnya belum panen, ya harganya tambah naik, Pak. Belum panen. Panennya nanti. Panen rayanya April, Mei. Nah, sekarang sudah mulai panen, sudah mulai agak turun sedikit. April akan lebih banyak panennya. Mei panen raya. Jagung, Pak, 8 ribu. Sekarang sudah, kemarin saya ke petani jagung, saya ke pabrik carung popan itu, jagung sekarang sudah 5.200 di pabrik apa, pakan ternak. Jadi terima di pabrik itu 5.200, itu yang mitra, Pak. Itu yang mitra. Kalau tidak mitra, lebih murah lagi. Oleh karena itu, sekarang harga jagung di rakyat sekarang antara 3.000-4.000. Nah, rugi, Pak, kalau sudah 3.000. Kalau lihat sekarang tanam jagung itu siring-siring tanam jagung karena kemarin 8.000. Karena itu, kesempatan ini saya juga minta kepada Bulog, jagung kita jangan impor dulu. Kalau tidak, ya petaninya kesian. Karena sekarang akan panen raya, Pak. Mulai panen raya sekarang. Panen besar-besaran akibat kemarin harga 8.000, seluruh masyarakat tanam jagung. Gitu. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati